Ini kepala termasuk bluer Kepala sudah bluer Telinga bagus, keluar dalam Warna favoritnya banyak Teman-teman Ya warnanya memang gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para petanak Indonesia Kali ini sahabat-sahabat Kandang lagi ke salah satu petanak Joyoboyo Kediri Ini di rumahnya Mas Nafis Assalamualaikum Mas Nafis Waalaikumsalam Hari ini Mas Nafis Saya mau izin tanya-tanya Sambil keliling kandang saget Mas Nafis Saget, seolah pas senggang ini Sebelumnya itu Mas Nafis Perkenalan nama Mungkin kalau ada nama fam Alamat sama nomor HP Mas Nafis Oh iya Kalo nama Nafis Alamatnya bedali Kejamatan Ngancar Kabupaten Kediri Nomor HP Mas Nafis? Kalo fam belum Belum ya Belum berani kasih fam Kenapa Mas Nafis? Ya belum mumpuni mungkin Kalo nomor HP 085-733-095-969 Mas Nafis ini ternak ini mulai tahun kapan Mas Nafis? Sebenernya gini Basisnya saya itu jual Trading ya? Tradingnya jual Mulanya kalo nggak salah 2016 Masih pemula saya 2016 Jadi trading itu dulu Maksudnya Belajar sendiri trading atau mungkin dari keluarga ada yang Nah dari bapak Bapak itu kan jualan kambing jawa Maaf ini bahasanya campur gak bapak ya? Gak apa-apa mas Nafis Campur Jawa Sari kong Jawa kan Bapak ini jualan jawa randu Oh seperti ini ya? Kambing jawa terus? Terus saya ikut-ikutan jualan 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 Akhirnya 2016 Jualan Jawa Ya Pokoknya Bisa Buat Kehidupan Terus Lambat laun Jawa kok Kayaknya agak lambat Lambatnya apa ini mas? Cara kerjanya kalo Peternak Jawa itu Ya ada hasilnya Cuma Ada yang lebih besar lagi kayaknya Instinct saya ke depan ada yang lebih Besar lagi Saya ketemu PE Kambing PE Berarti Itu ya mas Dari Jawa randu Ke PE Ini Dulu kan trading ya mas ya? Ya Terus ini untuk PE Apa Juga tanya sebatas trading? Ya trading juga Ya jual Breedingnya? Breedingnya Ya Cuma ini Kandang sini Saya kasih untuk Dagangan Untuk yang Breeding Di tempatnya masih Oh di kandang Kandang yang Satunya? Ya kandang satunya Itu tempatnya masih Mungkin karena Lek tak baca Karena mas Abis ini kan Besikir kan trading Jadi kalo Taruh disini ada orang gitu Terus jenyang gitu Gak bisa kan ya mas? Betul Untung masih langsung dilepas Awalnya memang Breeding disini ada Iya Cemple-cemple banyak disini Cuma Karena setiap Karena setiap Breeding itu Materinya yang Ya Menurut saya bagus Iya Itu selalu laku mas Iya Jadi selalu laku Saya akhirnya Wah Tidak ada jalanan Diatur gini kan Akhirnya Masih Masih Sama breeding Aku yang penjualan Jadi sampai Masalah Kau hasil anak-anaknya Insya Allah Aku yang jual Hmm Jadi breedingnya Difokuskan di kandang Masih Sama aku juga Oke Cuma untuk penjualan Disini Tagangan Nanti tinggal disini Iya Terus Kalo Di trading sama breeding Kan sebenernya sama ya mas Kalau disini Makan Berapa kali mas Bos Nafis Kalo saya dua kali mas Kalo jantan itu dua kali Jantan Itu saat Pagi dicombor Oke Sore dicombor Terus Habis dicombor Langsung hijauan Pagi Combor Sore combor Sore ini hijauan Nah kalo jantan Kalo betina ya Combornya cuma Sore Pagi gak makan Pagi ya Itu ramban Hijauan Berarti Habis dikasih Kalo yang betina Habis dikasih Comboran Dikasih ramban Nggak dikasih lagi ya Sampai pagi Pagi itu ada Sisa-sisa Hijauan Itu saya kasihkan Sampai sore Baru dicombor Kebutuhan pakan dalam beternak sangatlah penting Pakan yang bergisi untuk menunjang pertumbuhan ternak Tercukupnya protein lemak serat mineral dan lain-lain Untuk kebutuhan mineral Gini telah ada Master Mineral Block Disini Gitu kalo Ini apa? Yang ini sudah PE ya Ini silangan PE-PE Ekonomisan Kalo orang bilang Ekonomisan Ini Kan kebetulan Dik kandangi Mas Nafis kan Trading ya Kalo ekonomisan Bisa ga kita kasih rang-rang harga gitu Bisa Insyaallah bisa Coba yang ini Mas Nafis Ini apa Mas Nafis Ini induknya Ini udah masuk PE belum sih Mas Nafis Ini Saya kalo Pribadi nih Saya anggap Kan silangan PE Itu PE saja gitu aja Cuma PE yang ekonomisan Kalo telinganya kan udah Sudah lempit ya Lempit Panjang Terus anak-anaknya juga Telinganya lempit Panjang Kalo gini Ini anaknya apa? Jantan-jantan Jantan-jantan Banyak usia Anaknya? Kurang lebih 2,5 Nah ini kan Buat Bahan Belajar juga Mungkin nanti kalo temen-temen Demi ini ga masalah ya Untuk Trading Untuk induan Bawa anak 2 ini Sama berapa Mas? Ini 6,5 Mas 6,5 ya 6,5 sudah bawa anaknya Jantan-jantan Jantan-jantan Ini mungkin Hampir minta IP lagi Cuma Minusnya agak Kuru Terus bulunya itu Brodol-brodol di Belakang Mungkin perawatan yang dulu itu kurang bagus Mungkin dulu itu Oke Terus yang Niki Mas? Ini Jawa Randu Jawa Randu biasa Jawa Randu sampai berapa Mas? Ini lah Ini 1,500 Jantan-jantan Sekitar 6 bulan Bakalan untuk 5 bulan lah Untuk apa? 1,500 1,500 Eh apa? 1,500 Untuk Mungkin kurban ya? Ya ini Buang kurban Bakalan Ada yang mau Nanti cari Bisa Simpan nomor HP Tambah seduluran kan Maka oke kan Ini kan Kita Tanya Sambil Kita update lah Harga untuk harga ekonomi Sekarang itu seperti apa Tapi kalo temen-temen minat ya Nanti kan bisa menghubungi Bisa Sampai kayak ini Ini juga Jawa ya Mas? Ini Jawa Randu Ini Induan ini ya? Iya ini Induan Sampai berapa Mas? Ini Ini sudah laku 1,500 juga 1,500 ya? Iya murah ini Murah banget temen-temen Induan itu 1,500 Jadi sebenernya kalo berternak itu Gini berternak itu Kalo mau Untungnya agak lebih Jangan cari yang terlalu bagus Kalo buat pemula Cari contoh yang agak uru Seperti ini Ini 1,500 Nanti kalo Mana? Badai Terus kalaupun sudah lemuh Badai lagi Kan sudah itu Dari Induknya aja Dijual pasti untung ya? Insya Allah seperti itu Ini beda ya Mas? Cuma ini sudah laku 1,500 Yang ini belum Jantan sama betina Harganya sama Pak Duk Besar ini ya? Iya Besar ini Ini udah Induk atau belum tau? Ini Induk nih Mana 1 kali kalo gak salah ini Maksudnya 1,500 Ini jantan yang murah Cuma kan ada Induk yang harga 2 juta 2 juta setengah 3 juta pun ada Sampai 3,500 4 juta pun ada Jawarandu ada Cuma ini kan pas spek yang Agak kecil Terus kuru padanya Kurus Terus ini apa Mas? Ini jantan Poelan ini Poel ya? Jantan poel ini sampai berapa Mas Nabis? Kurang lebih 3 juta Kurang lebih Memang kelas-kelasnya mal Daging ya Mas? Iya Ini Pas dagangan agak Abis dah Gak apa-apa Mas Kita sambil review Sambil buat belajar teman-teman gitu loh Seti harga Ini sakit tak? Matanya sakit ini Ini terlambat dari penanganannya Ini Ini termasuk Kita sambil belajar ya Iya Kendala-kendala beternak selama ini Atau mungkin selama Mas jual beli Di kambing itu apa aja Mas? Kendalanya ya Sakit Terus mati Seperti itu Kalau sakit apa? Paling banyak apa? Sakit mata Sakit mata ya paling banyak Terus main perengan Biasanya Cuma kalau sakit mata itu Insya Allah Ringan lah Sakit ringan Penyembuhannya gimana Lende Mas Nabis? Kalau sudah terlambat seperti ini Nah mungkin Cuma air hangat Dikompresnya 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 air hangat Agak panas sedikit gitu Obatnya? Kalau obat sebelum terlambat itu Biasanya super tetra bisa Ceruk nipis itu di Cerutin ya Jadi super tetra sama ceruk nipis ya Insya Allah sembuh Kalau penyakit lain tadi apa? Main perengan? Apa obatnya Mas? Main perengan biasa Apa itu? Kecap bisa Kuli bisa Kuli yang baru Baru yang baru Diulesin gitu Insya Allah sembuh Banyak cara kalau yang ringan-ringan gitu Kalau yang kerugian itu Kebanyakan mati karena apa? Yang sakit Yang kembali Karena itu Mas Nabis Kalau sudah peternak itu Biasanya mendem pakan itu Mas Oh keracunan Keracunan Biasanya makannya Apa ya Yang gak pernah dimakan Kayak daun-daun apa Biasanya Ketela itu ya kadang Ada itu Ya gak mentem ada Cuma Pas mentem itu Ya tergantung rezeki lah Saya bilang Tergantung kebiasaan juga ya Ya kebiasaan Kalau biasa makan ketentela Ya gak masalah Terus ini Mas Ini Kalau ini sakit Mas Ini saya beli sakit Ini speknya Bagus cuma Kakinya itu kan Kegilir yang Oh Kelir parah Dinglang ya Iya dinglang Ini sakit banget Biar tunggu kandang aja Nanti yang beli kan Kecewa ya Kecewa Terus Ini gak ada ya Gak ada Ini kandang ini Oh dulu breedingnya disini ya Ini kandangnya sudah Ini breeding itu Dulu disini Karena Itu ya dilaku-laku Akhirnya itu dipindah Dekandang Dulu ini tempat breeding saya Banyak cemplek disini Ini cuma Ya itu Gampang lagu Ya saya senang Gampang lagu cuma Terus habis Iya iya Kambingnya habis Uang pun juga habis Uangnya gak kumpul lah Mas Ya kumpul terus dihabiskan Gitu Ini jantan Mas ya Ya jantan Ini dagangan ini Oh kalau ini dagangan Ya dagangan Semua ini dagangan Jantan ini ya Ini usia berapa Mas Ini kurang lebih 3 tahun ini Usia 3 tahun Ya Ini anaknya bagus-bagus Mas ini Ini dulu saya beli Katanya yang punya itu Ini kerandanya Rimbu itu Rimbu berarti sumber sari Sumber sari Ya Rimbu ini Umurnya kurang lebih 3 tahun Kalau speknya apa Mas Dari telinga gimana Mas Telinga bagus Pangkalnya bagus Cuma Mungkin kurang panjang dikit Tapi ya serasi lah Ya Kalau dari kepala Kepala Dagu sudah tebal Ini anaknya dagunya tebal-tebal ini Hmm Dagunya Nah ini kan baru saya ambil Ini dulu saya Saya kasih ke teman saya Terus disana itu Rawatannya kurang bagus Hmm Pakannya itu Kolonjono Oh Jadi rusak Nah disini Mulai saya Diterapi ya Diterapi lah Agak sudah Mendingan lah Daripada datangnya dulu Nah otot aja Mungkin kurang ya Nah Untuk asupan protein Atau gisinya Iya Ini berapa Dilepas berapa Harga Iya Saya mintanya 8,5 8,5 8,5 8,5 Nah masalah nanti nego atau gimana Langsung nomor HP Tapi 8,5 pun Ini sudah siap kawin ya Wah Ini tukang kawin Tukang kawin 8,5 sudah dapat pejantan besar Nah Negonya dikit saja Lurinya juga luri legendaris Ya legendaris gitu Kalau ini babon Oke Ini Apa mas Ini Sudah sangat tua ini Oh Ini saya Pelihara karena Saya senang Kayak Oh ini bukan Yang ini Yang ini bukan lah Ini tunggu kandang lah Tunggu kandang ya Dari kepala nih gak ya Sepintas kepalanya Bagus ya Cuman telinganya kayaknya kurang mas ya Telinganya kurang Apa Kok dipelihara apa Karena saya Yakin aja Yakin aja Kalau ini suatu saat Anaknya bagus gitu Ini Ini baru lahir Baru beranak nih Anaknya dua Yang satu mati Satunya Satunya laku Nah disini nih Karena kandang disini Makanya laku 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 berapa mas Anaknya sampai laku berapa ini Murah ini Dua setengah tapi Umur sekitar dua minggu Dua minggu udah laku dua setengah Ini menonjol di kepala ya mas Iya kepala Ini kalau masih muda Wah cantik Cantik menurut PE Cuman telinganya memang pendek dan kurang Gak masalah Ini di uri-uri Ada lurinya atau mas kak ini Gak tau kalau saya Cuma seneng aja ya Seneng aja Terus yang ini mas Ini dagangan ini Oh ini dagangan Dikluarin ya Dikluarin ya Dikluarin Dikluarin Tapi ya Cantik gak ya Lumayan mas Lumayan Kita keluarin Biar jelas mas Oke mas habis Sini mas habis Oh disini Ini kita spek mas habis Paling apa ya Spek ini gimana mas habis Telinga panjang lebar Bagus enggak mas habis ini Kayaknya enggak lah Enggak ya Enggak Terus untuk postur Postur lumayan Jumbo ya Rewasnya juga bagus Ekornya ini enggak bengkong ya Enggak kayaknya Enggak Untuk pasung mas Pasung lumayan Untuk betina lumayan Ini bantulis sampai berapa mas habis Ini Agak mahal ini Ini ya Iya Ini sampai berapa 15 15 15 ya 15 ini Ya bisa nego nanti Lewat jalur Paling nonjol berarti Memang di panjang telinga Panjang telinga lebar Terus Carawang Jawa Nyenengke Cantik gitu ya mas Cantik luwes lah Posturnya sama Rewas ya mas Rewasnya seperti itu Ini Gimana ya Gimana ya Pake insting Kalau Kalau menurut saya Braiding PE itu Pake insting Kalau intinya kuat Insya Allah Kebetulan mas Nafis kuat di sini ya Iya kuat Ini memang telinganya yang panjang ya Telinganya panjang kan Lebar juga Cuma Kalau kerapian Belum lah Cuma kan Kalau anaknya insya Allah Bisa rapi nanti Laktasi berapa ini Satu kali ini mas Saya beli Satu kali ya Orangnya bilang satu kali Satu kali Oke Ehh 15 ini mas nafis Iya 15 Kurang kerapian aja Kurang kerapian Insya Allah kalau anak-anaknya Nanti Jangan Nih Nah Sudah Dimasukkan lagi mas nafis Oke siap Ini lebih mahal dari jantannya tadi ya Iya lebih mahal dari jantan Nah Ya itulah Enaknya di Braiding PE itu Itu ya Tergantung spek itu tepat ya Iya Kalau yang ini mas nafis Ini Titipan lah ini Titipan ya Tunggu kandang sama yang sudah tua Sama ya Sudah tua juga ya Dilihat dari itu Ini pas dagangnya habis ini mas Iya Terus yang ini mas nafis Ini Sudah laku Laku berapa ini mas nafis Murah ini Ini Di bawah 8 Di atas 6 Karena orangnya gak mau disebut harga Hmm iya iya segituan ya Di bawah 8 juta Bisa kita keluarin coba Aku pengen lihat Bisa Ini guanteng kayak yang Apa mas Ini guanteng kalau menurut saya Iya iya Ini jerabang atau mas Jerabang ini Telinganya bagus Reng-rengan antara 6 ke 8 ya mas Iya Sudah laku Karena sudah laku Jadi kita Atas privasi dari yang pembelinya Kita gak sebutkan harga pastinya Nah Seperti ini Ini jerabang Ini berarti Paling anu di apa mas Ini kepala Termasuk Bluer Kepala sudah bluer Telinganya bagus Keluar dalam Warna Warna favoritnya banyak Teman-teman Nah Ya warnanya memang gitu Ya cuman kurang ngisi aja ya Iya kurang Kurang ngisi aja Ini kalau sudah isi Insya Allah Wah jantan tangguh Ini bulunya kan kasih Raiwasnya udah lebat Iya Ekor juga tidak bengkong Iya Oke Mas Nafis Siap Nanti kasih tau yang Pejantan saya dikandang Karena kalau pejantannya sering lihat deh Mas Menjeningan update status gitu ya Iya Sebelum pejantannya Ini dulu ya mas Ini kok Aku lihat ada cempe juga Oke Siap Jelas Ini gak bisa keluar ya cempe ini Bisa Dikeluarin nih Biar Kelihatan